Kita ada yang menawari menggunakan taksi, tetapi kita tidak berani. Kalau bisolawat itu adanya hanya musim haji. Tidak semua di Tanah Suci ini orang baik, kita mesti waspada. Hayu ibu-ibu mangga, hayu. Ibu bukan rezekinya. Tempat balanja, kalau emak-emak balanja. Mangga ibu-ibu, minum air jam-jam dulu. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, bagi semua sahabat yang mau nonton video Umi Gilbi, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu. Karena itu semua wajib dan penting. Pagi hari ini, kodarullah atas izin Allah, kembali Umi Gilbi bertemu dengan para jemaah umroh dari Indonesia. Dan kali ini, Umi Gilbi bertemu dengan jemaah umroh yang satu kota dengan Umi Gilbi. Ayo, ada yang tahu enggak kota Umi Gilbi di mana? Di Bandung. Jadi, pagi hari ini, Umi Gilbi bertemu dengan para jemaah dari kota Bandung. Ini ada emak-emak nih di depan Umi Gilbi nih. Nah, ini emak-emaknya. Semua sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu semuanya dari travel Dagowisata Bandung, Indonesia. Nah, pagi hari ini, tadi setelah Umi Gilbi nganterin jemaah yang tersesat, Umi Gilbi tiba-tiba bertemu dengan satu bapak-bapak dari Dagowisata. Dan bapak-bapak itu minta tolong sama Umi Gilbi, itu ada ibu-ibu banyakan katanya lagi kebingungan. Ternyata, ibu-ibunya itu yang ini nih. Kalau kita kenalan satu-satu, nanti durasinya lama. Kita langsung tanya aja deh ya. Ibu-ibu sehat kan? Iya. Ibu-ibu tuh tadi katanya kebingungan. Bingung apa? Ada yang mau jelasin? Iya. Mangga, kenapa nih? Kita ini tadi kebingungan. Mau cari bis solawat yang menuju Tan'im. Tahunya katanya sudah tidak ada sekarang. Bis solawat itu hanya ada di musim haji. Kita ada yang menawari menggunakan taksi, tetapi kita tidak berani. Karena kita perempuan semua. Betul. Akhirnya, kita keliling-keliling di pelataran Masjid Bilharam. Rencananya mau ambil sholat Tuhan. Tetapi karena belum waktu, jadi kita putar-putar dulu sambil nunggu waktu. Iya. Kebetulan, Alhamdulillah, Kudarullah. Saya ketemu dengan Umi Ghebi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi, ibu-ibu ini tuh tadinya tuh mau ke Tan'im. Mau melaksanakan umroh mandiri tanpa dibimbing sama tour leader atau motawifnya. Dan ada yang menginformasikan kata tour leadernya. Katanya ada bis solawat gratis menuju Tan'im untuk mengambil mikot. Nah, sekarang ini kan bukan musim haji, Bu. Kalau bis solawat itu adanya hanya musim haji. Kalau waktu musim haji, ada bis gratis bis solawat. Tetapi untuk sekarang, sudah muharam, bis solawat sudah tidak ada. Jadi, kalau ibu-ibu mau melaksanakan umroh mandiri, ambil mikot ke Tan'im harus pakai taksi. Tetapi, kalau mau pakai taksi di Mekah ataupun di Madinah, tidak boleh perempuan semua harus ada laki-lakinya. Karena tidak semua di Tanah Suci ini orang baik. Kita mesti waspada. Jadi, ibu-ibu ini mengurungkan niatnya. Tidak jadi umrohnya. Semoga lain waktu, besok ataupun lusa, sebelum meninggalkan kota Mekah, bisa umroh yang kedua atau yang ketiga kali. Wah, Masya Allah tuh. Kita lagi bincang-bincang, tapi dikasih rezeki. Berarti ini rezekinya ibu-ibu. Masya Allah. Syukran jazilan ya, Ufti. Dikasih semua satu-satu. Alhamdulillah. Semoga Allah ganti rezekinya dengan berjuta-juta kebaikan. Syukran. Tuh kan, ibu menyangka nggak hari ini dapat rezeki berlipat-lipat. Tidak sama sih, Ali. Pertama, rezeki dapat ini. Kedua, rezeki kita bersilaturahmi di sini. Alhamdulillah ya. Biasa gimana? Kan ini suka YouTube langsung. Oh, siapa yang suka nonton YouTube Umi Gilbi? Ada YouTube. Ibu, suka nonton video saya. Iya. Masya Allah. Lalu pergi ke sini, saya terhatiin itu. Jadi, pelajaran ya, gimana. Dari YouTube Umi Gilbi, jadi tahu kondisinya. Alhamdulillah. Dan sekarang, kodarullah, saya dan ibu ketemu nih. Langsung. Biasa lihat di YouTube sekarang ketemu ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ibu-ibu ini, Muhun? Keselgan Allah. Iya, betul. Berarti ibu-ibu ini nggak jadi ya. Apa namanya, umrohnya? Ditunda dulu. Ditunda dulu. Mudah-mudahan Allah nanti beri jalan yang lain. Iya. Mudah-mudahan kalau nggak pagi ini, sore harinya. Ya, mudah-mudahan nanti ada jemaah laki-laki yang bersedia mengantar. Nah, kalau misalnya untuk sekarang, daripada kita duduk-duduk tepuguh, istilahnya kalau Sunda ya, lebih baik kita memanfaatkan waktu yuk. Sekarang kan waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 6 menit. Dan Alhamdulillah matahari sudah nampak, lebih baik kita sholat duha. Nanti sudah sholat duha, kita baca surah al-waki'ah. Kita sholat duhanya mau di rooftop atau mau di dalam masjidil haram. Kita coba di rooftop, jameyah. Belum pernah? Teman yang belum. Oh, jadi? Ini kan yang baru-baru mah. Belum. Belum kenal haram. Jadi sekalian berkenalan. Boleh, Mangga. Jadi saya antar. Boleh, Mangga. Alhamdulillah. Sami-sami ibu-ibu. Hayu-hayu-hayu. Alhamdulillah. Hayu kita ajak ibu-ibu ini untuk ke rooftop. Daripada kita ngobrol-ngobrol tidak jelas, kita ibadah dulu. Kalau sudah ibadah, kalau sudah tilawah, kita tenang. Karena memanfaatkan waktu ya. Hayu, ibu-ibu Mangga. Hayu. Nah, jadi kalau besok-besok ibu-ibu mau ke rooftop, lewat pintu sini ya. Oh, iya. Dari sini langsung naik eskalator sampai mentok. Pintu 91 ya? Mohon. Tapi lewatnya yang dari sini. Yang dari sini juga bisa. Tapi lebih baik dari sini aja. Ibu-ibu, ini... Pakai sendal dulu. Oh, Mangga. Ibu, pakai sendal dulu. Pakai sendal dulu. Iya, pakai sendal dulu ya. Ini ibu-ibunya kompak semua. Tidak ada yang tidak pakai shell. Jadi, dagu wisata ini adalah satu travel. Kantornya itu ada di daerah Bandung. Jalan Puter. Jalan Puter ya. Tidak jauh dari gedung sate. Ya, deket. Jadi... Gas ibu. Gas ibu tuh. Jadi, ini rombongan dagu wisata mau Umigil Biantar untuk melaksanakan sholat duha di rooftop. Nanti kita ketemu di rooftop. Ya, ibu-ibu bukan rezekinya. Tadinya mau ke atas, tapi katanya lagi diperbaiki di atas. Jadi, ibu-ibu tidak bisa ke atas. Tidak apa-apa ya. Kita sholatnya di dalam masjid Bilharom aja ya. Yuk. Lagi diperbaiki, ibu-ibu. Tidak apa-apa, mungkin sore sudah selesai katanya. Karena pagi ini lagi diperbaiki. Nanti kalau ibu-ibu mau ke rooftop, ibu-ibu sendiri aja ya. Karena tadi sudah ditunjukkan jalannya kan ya. Kita sholat duhanya di tempat lain ya. Oke. Kita kembali keluar karena ada perbaikan liftnya. Dan ditutup sementara. Nanti sore dibuka lagi katanya. Jadi, kita sholat duha di tempat yang lain aja. Di dalam masjid Bilharom. Sholat duha dulu ya, bu. Yuk, kita sholat duha di pintu yang lain. Soalnya, kata petugasnya lagi diperbaiki. Tapi nanti sore sudah selesai katanya. Jadi, ibu-ibu nanti kalau mau lihat ke atas, sore aja. Ya. Kalau sekarang lagi diperbaiki. Tadi, lihat kan ada alatnya. Yuk, kita ke tempat lain. Dan akhirnya, kita tidak jadi sholat di Rufthof. Karena tadi ada perbaikan. Dan nanti sore akan kembali dibuka. Jadi, Umi Gilbi ngajak tombongan emak-emak ini untuk sholat duha di masjid bagian King Fahad. Masjidil Haram, pintu King Fahad. Ibu-ibu, ada yang pernah sholat di bagian sini? Ya, nanti kita sholat di sini. Oh, tadi. Alhamdulillah. Kita sholat dulu di sini. Nanti, ibu-ibu katanya mau nanyain apa? Tempat balanja. Kalau mama-mama balanja. Iya, oleh-oleh ya, ibu ya. Oleh-oleh. Untuk yang di rumah. Betul. Kita sebelum beli oleh-oleh, kita fokus dulu ibadah. Nanti kalau sudah duha, kalau sudah tilawah, kalau sudah sholat sunnah, kita kembali akan ke tempat oleh-oleh. Insya Allah, saya nanti tunjukkan. Kita sholat dulu ya. Nanti, kalau sore ibu mau ke rooftop, ke tempat yang tadi aja. Biar yang belum tahu, jadi tahu. Siapa yang kepengen tahu rooftop? Cung. Cung, siapa yang pengen tahu rooftop? Cung. Nah, belum. Nanti ditunjukkan sama ibu haji. Insya Allah. Oke. Kita masuk ke pintu 79. Ini namanya King Fahad. Kalau yang di sana adalah Abdul Ajis. Kalau bangunan baru itu adalah Bab Abdullah. Kita masuk dulu. Lalu kita sholat dan kita akan mendoakan sahabat semua. Oke. Kita masuk. Ibu-ibu nyandak botol bekas tuh. Pami nyandak botol bekas. Oke, diisi air zam-zam. Nanti ngambil air zam-zamnya yang di dalam. Oke, kita lepas dulu sepatu dan sendal. Nah, kita sholat duha di sini dulu ya. Ibu-ibu sholat duha di sini dulu ya. Nanti kita tilawah bentar, lalu kita keluar lagi. Oke, sekarang kita mau duha dulu ya. Nanti kita lanjut lagi videonya. Kalau udah selesai. Alhamdulillah udah selesai. Sholat duhanya. Dan setelah sholat duha selesai. Dapat kabar katanya dari rombongan. Katanya siapa yang mau ikut mikot ayu bareng. Masya Allah. Allah itu maha dahsyat ya. Dhuha dapet. Ketemu kita dapet. Terus akhirnya berhasil juga melaksanakan umroh. Yuk. Kita langsung keluar. Ibu-ibu, uut helaci jam-jam atuh. Mangga. Uut hela. Anu nyandak botol. Botolnya diisi helaku air jam-jam. Mangga, ibu-ibu. Minum air jam-jam dulu. Yang bawa botol kosong diisi. Gak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya. Ibu-ibunya digampilkan segala rupanya, bunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiasa oge, umroh mandiri. Ayah Anut Tiasa ngajajab. Alhamdulillah. Nanti kita antar ibunya sampai keluar saja. Karena ibu-ibu dari luar sini. Tahu kan kembali ke hotelnya ya. Karena saya juga mau meneruskan ibadah dulu di sini. Belum sempat ngaji saya. Jadi saya ngaji dulu. Yuk. Sami-sami. Barakallah. Mugia kita semua diketemukan di surganya. Alhamdulillah. 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 Amin, amin, amin. Ibu-ibu, hapunten bila-bila kelepatannya. Hapunten ya. Itu pun adik itu. Mana? Oh iya. Mohon. Mangga tuh. Abi tetiasa ngajajab ke hotel. Teseuyos. Alhamdulillah. Sing sehat sedayaranya. Kita saling mencari di surganya Allah. Mohon, mohon, mohon. Mangga, Mangga, Mangga. Puntan bisa nabi itu ngajajab ke hotelnya. Ibu setel acan umroh sarapan hula kade. Untung tes sarapan. Bilih leles. Mangga tuh. Hati-hati ibu. Fi'amanillah. Mohon, mohon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah ibu. Mangga. Assalamualaikum. Dadah ibu. Hati-hatinya. Mugia jantan umroh mabrur. Amin. Isami-sami. Dadah. Alhamdulillah. Seneng ya. Akhirnya ibu-ibunya bisa melaksanakan umroh juga. Karena kalau kitanya sabar. Pasti Allah akan ngasih jalan. Tadi sudah sholat duha. Tapi belum sempat ngaji. Aku suruh ibu-ibunya langsung ke hotel saja. Takut ditungguin. Alhamdulillah. Semua terjadi atas Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Semua insya Allah ada hikmahnya. Untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Umi Gilbi pamit undur diri saja ya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.